Hai, kita sudah kembali ke Jakarta dan sudah kembali ke apartemen setelah direnovasi Tapi kita sekarang mau mengenalin sama anak-anak kita Ya, sudah saatnya mereka dikenalkan Anak satu Ini anak pertama Walaupun sebenarnya usianya anak kedua ya Ini kita urut dari ditemukannya kan Diam kamu disini dulu, kamu mau masuk YouTube Anak bau ini namanya Balu Kenapa dia bau? Belum mandi Jadi Balu ini, waktu itu aku lagi meeting sama kakakku di kantornya Miles Terus kita mau pulang, kita mau pulang and then we heard Ada suara kayak anak, kakakku yang denger aku gak denger Aku denger ada suara anak kucing gitu Dicari, cari, cari, cari Ternyata ada seekor ini Ini balu Ini balu Kita tungguin dia di Tantan Di dalam ban mobil kita Untung belum dinyalain ya Sekarang lagi di dalam tes Ada kutu gak? Ada apa tuh dikatakan gak ya? Irmai Irmai Gak ngerti Gak pernah punya kucing Kenapa namanya Balu? Namanya Balu Karena we just wanted something yang namanya tuh awalnya huruf B Karena aku punya kelinci Rescue juga Namanya Bubbles Kakakku punya kucing di arusnya namanya Buffy Buffy Kenapa sih? Lu 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 And I think like we have to Apa namanya continue the beast Ya Jadi kita apa ya? B, 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 B Balu Balu itu kan karakter Balu di Apa? Jungle Book And it's such a Kayak kamu liat dia namanya tuh cocok banget Balu Balu kenapa gini posisinya Sakit-sakitan diantara kucing yang lain Dia kayaknya ada semacam autoimun gitu Ya dokternya juga masih selidiki sampe Hasil labnya tuh di share ke dokter-dokter lain Katanya kayak Ini tuh kenapa ya masalahnya? Karena Dia tuh Apa namanya Ada Blood Parasite Jadi ada parasitnya Ada parasit darahnya Yang sewaktu-waktu muncul gitu Jadi dia dorman Udah gitu sewaktu-waktu kalo lagi immune systemnya di rendah Muncul Jadi dia gak bisa di booster vaksin Dia kan di vaksin kan Udah pernah pas masih kecil tapi gak bisa di booster Jadi sekarang Harus hati-hati banget Gak bisa kayak sembarang Masukin kucing lain kesini Atau kayak Misalkan aku abis pegang kucing lain di luar Nyampe rumah tuh harus cuci tangan gitu Karena kita gak tau Bisa bawa penyakit apa Karena dia belum di vaksin lagi Kenapa giniin? Gimana sih dia aneh banget sih? Jadi ini Motivasi hidupnya itu maka? Ya beneran bisa jadi baik banget kalo dikasih Treats kesukaan dia Dan dia sakau ya? Sakau Sakau Jadi kalo gak dikasih Dia bisa minta lagi Minta lagi Kenapa sih kita kasih treats Coba diceritakan Kenapa kita kasih treats? Karena Dia itu Sering banget kan sakit Kasih obat itu kan susah ya Harus kayak diginiin Di pedal terus kayak Gitu Nah supaya dia gak Trauma Trauma Karena kalo trauma tuh Ngejar dia tuh Oh my god Tidak mau dikasih obat kabur Iya dia udah tau Jamnya dia udah hafal Jadi akhirnya setiap waktu dikasih obat Kita kasih treats Dan semenjak itu Dia jadi suka banget dikasih Momen dikasih obatnya Kayak dia udah ngerti gitu Dia udah Gimana suka? Di sini kita kasihnya Di sini Dia udah duluan lompat Sebelum dikasih obat Dan ngeong 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 Dan dia mengerti bahwa Oh gue harus dikasih obat dulu Gitu ya baru dikasih treats Tapi kan sekarang lagi gak sakit Jadi kasih treats aja ya Aduh 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 Kamu nih tau ya Lagi di video ini ya Aduh patuh Ngeong Iya dia gak bisa ngeong Coba ngeong Coba ngeong Coba Coba Gak gitu Hei gak boleh gitu dong Baik-baik dong adeknya Hei Baluh Ini ngapain coba liat nih Kusah merah Ibu Seter Kom 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 Inilah balu yang paling aneh Kemudian kita ke anak kedua sekarang Baby Hai Halo You know that I was calling you Makan You know that I was calling Oke ya sama aku Karena aku seharian juga India Ini kucing yang paling baper Kalo kita abis pergi Dia akan ngacangin kita dulu Selama Ya bisa 2-3 hari kita dikacangin Tapi dia nahan diri Kadang-kadang dia suka lupa Dia suka mau disayang-sayang Tapi dia gitu kayak Udah 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 Terus ngacang lagi Ini keliatan Yang ngambeknya Ini lagi yang keliatan Ya ini Ya ini nempel banget Ya ini paling nempel Ya Nama siapa nempelnya Ya ini anaknya Ini anaknya Kalo Baby tuh nempelnya Aku tapi suka ngambek-ngambekan Kalo misalkan aku lagi Sayang-sayang yang lain Kayak misalkan Sayang-sayang baru Apalagi sayang-sayang yang itu nih Kalo aku sayang-sayang Blink Udah deh dia bisa beneran Jutek banget Dan jadi galak sama Blink Kalo Bambi ini Ditemuinnya Di depan rumah Orang tuanya Sherina ya Betul Jadi Aku udah nge-rescue Balu Dengan segala macem ketidaktauan gitu ya Balu bertumbuh Makin bandel Baru mulai Gigit sana gigit Sini bandel banget Hey Antek banget Antek banget Mas Le Usia-usia Apaan sih Nih gua ngomong kayak gini banget nih Nih usia-usia formatifnya mereka Itu mereka disosialisasikan Biasanya sama kakak adeknya kan Kayak satu induk banyak anaknya Sama kakak adeknya tuh Mereka saling mengajari lah Kalo misalkan Digigit Sakit Pasti digigit balik Jadi mereka akan belajar untuk gak gigit Gitu Gitu kucing-kucing itu Katanya Nah udah gitu I was thinking Kayaknya kita Kayaknya si Balmi butuh temen Dan tiba-tiba Dengar kabar gitu Di depan rumah itu Ada kucing kecil yang Jalan-jalan pincang kakinya So We looked into that Kita cari-cari Apa sih kucing ini Terus Ada ketemu akhirnya Dan dia bener pincang Udah gitu kita Apa namanya bawa ke dokter Kita coba di x-ray Masih bisa gak dioperasi Ternyata Pincangnya tuh udah Mungkin dia ketabrak atau gimana Terus lama gak diapapain Karena kan dia di jalanan aja ya Keburu sembuh Jaringan itu udah sembuh Jadi udah gak bisa dioperasi Gitu Jadi ya dibiarkan seperti itu aja We ended up rescuing her Terus Akhirnya Yaudah Jadi for a long time It's always just Balu and Bambi Dan Bambi ini Such a sweetheart Dia beneran yang Apa ya Dia lebih sayang manusia Daripada kucing lain sih ya Bambi tuh masih ada attachment gitu loh ke Balu Tapi semenjak ada kucing ketiga kami Blink Disitu baby jealousnya tuh Ketauan Nah timelinenya itu sebenernya sebelum Blink Ada aku dulu Bener Ada pilihan baru Ya jadi Ada Baskara Jadi waktu kita menikah Kita tinggal lah sama mereka Ya kan Ya jadi ini bawaan anak-anak aku Ya Ya Baskara harus terima aja Ya ini vlog macem apa sih Ini bentuknya begini Tiap ngatamu Bambi pasti akan manja Caper 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 banget Tapi itu dia Tapi ngambeknya itu juga dua kali lipat Dan Bambi itu satu-satunya diantara anak-anak kita Yang bisa main fetch Siapa yang ngajarin? Baskara ngajarin Pintar 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 banget Pintar sih Lihat 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 Dua Tiga Lihat Lihat Pintar Dia kucing yang motivasinya main Dan disayang-sayang Balu kucing yang motivasinya Makan 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 Tapi Bambi itu suka banget minumin air Di gelasur Oh iya Lebih enak ambil air orang Paling gak tau kalau dia tuh nakal gitu Dikasih tau Gak ngerti Iya Kalau Balu dikasih tau tau gitu Oh ini tuh nadanya udah dimarahin Tapi Bambi itu dikasih tau Oh berguling-guling Kaper Langsung kayak I'm cute I'm cute I can get away with anything That's bad That's bad That's bad Ayo cerita Kalau ini namanya Blink Dia ditemukan di sekitaran apartemen kita Charina lagi lari pagi Pas lagi lari Ngelapan-nelfon ke aku Untuk turun-turun bas turun Bawain carrier untuk ini Karena aku jarang ngat kucing disitu Pasatnya itu kan kayak ada yang ngelengkung-ngelengkung gitu Nah itu di sela-sela itu Ada tanah di dalamnya Ada Pokoknya disitulah sendirian gitu Terus aku tuh ngerasa kayak Aduh apa ya ini Ada yang ngurus gak ya Kesian gak ya Masih kecil banget gitu ngatnya Bawain treat Supaya dia mau digiring ke carriernya Karena pas diliat Matanya itu Sebelah udah kayak Gatau buta Gatau kenapa Waktu itu kita gak ngerti ya Matanya begini Terus ya udah kita Bawa Terus Selesai ya kamu joggingnya ya Langsung kita bawa ke dokter Terus di cek Ternyata Matanya udah buta Kena toksoplasma kayaknya Karena kan di jalanan ya Mungkin makan hewan liar gitu Kalian burung atau apa Atau tanahnya Atau gimana Jadi dia kena toksoplasma Virusnya itu Pada akhirnya ngaruh ke matanya gitu I think And then like Matanya tuh udah healing Sebenernya udah sembuh Tapi udah permanen kayak gitu Jadi gak bisa diapapain lagi Cuman Gak perlu di operasi atau apa Gak apa-apa matanya Setelah kita consult ke dokter gitu ya Gak perlu kayak Unnecessary operation gitu Sebenernya kalo misalkan Karena kan pasti harus Bius lagi kan gitu Jadi Matanya gak apa-apa dan Tapi kita sempet isolasiin dulu ya Karena mengetahui dia itu Pernah kena toksop Make sure dia udah clean dulu Sebelum dia kesini Karena again gitu Tokso itu kan bisa luar ke orang gitu ya Dan juga Dan juga ke balu Gitu Gak bisa divaksin lagi Saatnya belum bisa divaksin lagi Nah Waktu itu Plannya itu Blink itu Kita rescue Abis itu Gantinya demosisinya kamu yang ribet Iya Blink kita rescue Abis itu rencananya Blink itu mau Kita adopsiin ke orang lain Nah Mau kita foster aja Iya kita mau foster aja sebentar Sampai dia ready untuk diadopsi Terus kita cari Adopter Nah Waktu itu Aku tuh lagi shooting Lagi Lagi Shooting Indonesia Biner kalau salah Waktu itu lagi shooting Iya bener-bener Aku lagi shooting Indonesia Biner Jadi Aku jarang bisa ngurusin Sifling gini Dan setiap pulang Setiap lagi gak shooting Sherina ini malah Maskara Temenin itu Kucingnya Satu Dia kan diisolasi sendirian Dalam kamar Ketika dia clear dari tokso Dia udah dari klinik gitu ya Udah di steril segala macem Dia tetep kita isolasiin dulu berapa lama gitu Tan sampo nih rambutnya Iya Terus Soft banget loh belinya Terus abis dia Abis setiap pulang Aku pulang shooting Tadi ya sampe shooting ya Aku pulang shooting lagi gak shooting Kerina selalu Biar bonding Sekarang Temenin itu Kucingnya Gak ada temennya sendirian di kamar itu Gitu kan Soalnya Yang menemenin kan mau gak mau Salah satu dari kita Atau mbak kita kan Gak mungkin anak-anak itu Kucing-kucing itu Bisa menemenin Bonding dia orang ini amanya Iya gitu Dia seneng banget Diliatin aku Dia suka di pangku Waktu itu masih mau Dan ini kan anaknya takutan Sama orang Dia tuh Dia takut banget Jadi awal-awal tuh ya Blink ini tuh Beneran kayak Dia personality nya tuh Apa ya Kayak Anxious gitu Dia anxious banget Sama orang Sama orang dan sama petir Jadi tiap kali hujan tuh Tiba-tiba Dia udah ngilang aja gitu Aku kayak Blink kemana kemana Ngumpet ternyata Karena dia tuh gak suka suara petir Sekarang udah mendingan ya Dia ngumpet di pantat aku Beneran Kesian I built her a tiny fort Udah dibikinin benteng-bentengan Kasian Mungkin karena you know Her days being out there Sendirian gitu ya Jadi ada semacam trauma juga gitu Cuman pelan-pelan ya Semenjak disini gitu Dia tau kalo misalnya dia aman Kalo hujan itu mungkin gak kehujanan lagi Gak kehujanan lagi Jadi dia udah gak terlalu separno itu sama petir Cuman dia masih suka kagetan gitu Kalo misalnya kayak Gitu dia kayak Gitu kagetan Pada akhirnya sudah siap untuk digabung mereka Drama dulu Drama dulu Drama nya Ya ampun Sama yang ini Sama yang itu Gak akrab I putih pos Uala D uncompe Sapp Weak 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 Baik-baik Yah Wah ikutannya ga boleh ya Ga boleh sama mereka ya Blink Ih jadi dia juga pengen di tengah ngasih tau Oh namanya kenapa Blink Oh iya Balu tadi kan aku udah ceritanya dari Jungle Book Bambi ini We were looking for names Yang B juga gitu ya Yang emai gitu Terus And then i remember scene di film Bambi di Disney juga It's about Rusa gitu ya yang masih kecil Ada scene dia belajar jalan gitu loh Dia ajarin nama Induknya I don't remember like 100% kayak gimana tapi That scene was so funny buat aku dulu gitu ya And Bambi learn how to walk Tetep aktif gitu lincah despite pincangnya I just name her Bambi Aku tuh nyari-nyari sama Kak Fira Ini 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 apa apa Yang cocok ya Dan pas Bambi Bambi kita berduing kayak gitu It's so magical like when you find a name Cocok banget gitu Terus kalo yang Blink ini Aku lagi obseks banget sama Blackpink Eh ke zoom Terus kalo buat Blink Aku ini kan ngefansi sama Blackpink I really like their Eh ke zoom lagi Aku tuh ngefansi sama Blackpink And then Kan panggilannya kan Blinks ya Buat fans fansnya Terus at the same time sebelum kepikiran itu Matanya Blink itu kan satu kan kayak Itu kan buta kan gitu Jadi dia kayak Like always blinking Always blinking gitu So I think it's a really cute name Dan Waktu itu Tepat di hari kita nemuin Blink Itu Tayang di bioskop Filmnya Blackpink Filmnya Blackpink Jadi kayak Namanya Blink Sirkut Wuuuuh Semuanya kalo Blink main yang lain diem ya You have to mimic Blink Blink Sayang slide it on the floor Oh no Aku gak kepikiran loh Akan terjadi di hidupku Memelihara kucing gitu ya Dan itu sangat-sangat-sangat Fulfilling banget Ketika pandemi gitu ya Mereka tuh Hiburan banget gitu Mereka tuh temen banget Hiburan banget Ya kita sebenernya staffnya mereka gitu ya Cuman Adalah budak-budak Yang mencari uang untuk Membelikan mereka makan Terus kita staffnya mereka Yang tidak pernah diberikan Rasa kasih sayang balik Kamu menghabiskan waktu saya Hmm Kecuali dari Blink They love us They love us Gak Blink doang Hmm Tidak tanganku jelas-jelasin Tapi Bajuku di eein Anyway Buat kamu yang Tertarik untuk Pelihara kucing Aku sarankan untuk Adopsi Untuk adopsi kucing Karena Populasi kucing udah Banyak banget Daripada breeding gitu ya Menambah populasi lagi Lebih baik Banyak kucing-kucing terlantar Yang membutuhkan rumah Yang membutuhkan rumah Yang juga Memberikan affection Dan cinta Yang sama Dan punya Ngomongin soal Teman Hewan Yes Coba Kita Setupnya yang lebih bener Kami ingin bercerita sedikit Kenapa sih kami akhirnya Membuat gerakan teman hewan Bersama teman-teman di kitabisa.com Pertama adalah Rasa cinta Kepada satwa Baik domestik Maupun liar Dan kepedulian itu Berubah menjadi Keresahan Ketika kita melihat Realita yang tidak Match dengan Hal-hal positif Yang kami pelajari Contohnya mungkin Salah satunya Yang waktu itu Kita pernah Tanpa sengaja Kita diajak Ketempat Rehabilitasi Lumba-lumba Aku sekarang lagi di Pusat Rehabilitasi Lumba-lumba Yang namanya Umba Lumba Ini bukan berarti Orang-orang bisa kesini Jadi aku beruntung sekali Bisa mendapatkan Kesempatan untuk Melihat langsung Bagaimana Lumba-lumba Direhabilitasi Supaya menjadi liar Dan dilepas Liarkan kembali ke Laut lepas Kita waktu kecil Ngeliat itu sebagai hiburan Hebat banget Lumba-lumbanya bisa gitu Pinter ya Lumba-lumbanya bisa kayak gitu Ternyata Secara kesejahteraan Kita tidak tahu Kalau mereka Untuk sampai ke tempat atraksi itu Diculik dulu Mereka dipisahkan dari keluarganya Jadinya Kita belajarlah Kita tahu bahwa Lumba-lumba itu Tidak seharusnya untuk atraksi Kita ya Sebagai Makhluk hidup Yang mempunyai akal Rasa Kasih sayang kita itu Pada akhirnya Bukan hanya ke spesies yang sama saja Tetapi juga bisa Lintas spesies gitu Kepada Hewan-hewan lain Awalnya itu misalkan Dimulai dari interaksi Dengan mungkin Yang punya binatang peliharaan Punya kucing di rumahnya Atau punya anjing Kita melihat betapa Mereka itu juga mempunyai Rasa kasih sayang Dan rasa peduli Dan rasa loyalitas Kepada Satu sama lain Dan juga kepada manusia Dan banyak sekali Mamalia-mamalia Seperti contohnya Lumba-lumba Gajah Atau primata lainnya Yang mempunyai Struktur Kasih sayang Terhadap sesama Seperti Mirip seperti manusia Dari indu ke anaknya Sampai akhirnya Mereka Menjadi grup Makin mengerti bahwa Oh begini seharusnya Di habitat mereka Seharusnya seperti ini Dan akhirnya Banyak melihat sendiri Bagaimana realitanya Satwa-satwa lain Misalkan Kucing jalanan Mandel, Manumba-lumba Dan lain-lain Orang utan Dan primata lainnya Yang masih diperjual belikan Kita juga ingin sekali Bisa membantu Memberikan awareness Mengenai Perbedaan-perbedaan Hewan domestik Dengan satwa liar Apa yang boleh dipelihara Apa yang tidak boleh dipelihara Gitu ya Karena masih banyak sekali Yang miskonsepsi gitu ya Satwa liar pada akhirnya Dipelihara Padahal sebenarnya Habitat mereka gak disitu Ya kadang-kadang Alasannya secara hukum Diperbolehkan Kami rasa Yang mempunyai Keresahan ini Bukan kami doang Yang pada akhirnya Tim dari kita bisa Meng approach kita Dan menggagas Gerakan ini Yang menurut aku Brilliant banget Dan We're so happy To be working together With them Untuk membuat gerakan ini Jadi gerakan ini Kedepannya Akan membantu Satwa-satwa yang Terancam punah Atau Satwa yang membutuhkan Shelter Atau tempat tinggal Sementara Atau kebutuhan hewan lainnya Gitu Dan Kami akan membuat Konsepnya Semacam calengan NGO atau Lembaga non profit Yang membutuhkan bantuan Atau Ada Hewan yang mungkin Yang membutuhkan bantuan Kami bisa Salurkan bantuan Dari Dana yang sudah terkumpul Jadi bisa Satwanya itu bisa apapun Bisa satwa liar Satwa domestik Bisa Koceng-koceng Seperti yang ada di belakang Seperti yang ada di belakang Keliatan gak? Tuh Tadi keliatan Memantau kita Kenapa sih dia tuh? Ya mau deket-deket kita aja Sene 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 Kamu sadar kamera ya? Iya mas kamera Kita kamera Gitu Jadi kita akan sering-sering update Tentang teman hewan ini So just Stay tune buat teman-teman yang mempunyai rasa Awareness yang sama seperti kita Dan juga bisa Mengajak teman-teman lain mengenai Ceritakan mengenai isu ini gitu ya Karena Suara kamu itu sangat dibutuhkan Suara kami dan suara kamu Manusia-manusia yang mempunyai compassion ini Sangat dibutuhkan Sebagai suara untuk Hewan-hewan yang tidak bisa bersuara sendiri Gitu Heee